Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo Pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Anissa Karisma. Kami akan menghadirkan informasi seputar Kebupaten Kota Waring Timur yang telah kami rangkum dalam Jurnal KOTIM berikut liputan selengkapnya. Pemirsa seiring dengan tingginya intensitas hujan yang terjadi, banjir di wilayah utara Kebupaten Kota Waring Timur semakin meluas. Hingga selasa 18 Oktober siang, telah ada 28 desa di 8 kecamatan yang kini terendam banjir. Sudah lebih dari satu bulan terakhir, banjir di wilayah utara Kota Waring Timur belum juga surut. Bahkan wilayah terdampak banjir semakin meluas. Berdasarkan data badan penanggulangan bencana daerah setempat, banjir yang sebelumnya merendam 24 desa bertambah menjadi 28 desa atau kelurahan. Puluhan desa dan kelurahan tersebut tersebar di 8 kecamatan. Salah satu wilayah terdampak banjir adalah di Kelurahan Parenggean. Kecamatan Parenggean, akibat diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi, banjir yang sempat surut kembali naik. Di Kelurahan Parenggean, banjir terjadi dengan ketinggian antara 50 cm hingga 1 meter. Untuk itu, masyarakat khususnya anak-anak diminta waspada, terutama bagi yang tinggal di bantaran sungai. Ini banjir memang karena musim hujannya ya, karena cuaca dan sebagainya. Namun beberapa hal sudah kita atasi bersama dengan BPD, dengan perusahaan dan sebagainya. Ada beberapa memang hari-hari terakhir ini, hujan lagi. Ini mengharapkan kepada warga sabar, karena ini kendak alam ya, karena musim biasanya hujan sekali dua kali ini, hujan terus-terus menerus. Jadi untuk waspada, terutama kepada anak-anak kita yang di bantaran sungai, main, jangan sampai sembarangan, dan yang lain-lain lah. Pokoknya waspada. Selain kecamatan Parenggean, banjir juga merendam kecamatan Telawang, Jempaga Hulu, Mentaya Hulu, dan Telaga Antang, serta kecamatan Tualan Hulu, Kota Besi, dan Bukit Santoy. Belum diketahui pasti jumlah bangunan dan warga terdampak banjir, namun diperkirakan jumlah bangunan terendam banjir mencapai seribu lebih, sementara jumlah warga terdampak mencapai 3.000 kepala keluarga. Mas Hud Badaruddin, Hayat TV Sementara itu, pemirsa puluhan pelajar sekolah menengah atas, serta mahasiswa di Kepupatan Kota Waring Timur, ikuti nomba pidato tentang peran pemuda bentuk karakter bangsa. Kegiatan oleh dinas pemuda dan lorah gas tempat ini dalam rangka, memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2022, dinas pemuda dan olahraga Kota Waringin Timur menggelar berbagai kegiatan, salah satunya lomba pidato yang diikuti oleh 20 orang pelajar dan mahasiswa pada selasa 18 Oktober. Kegiatan rutin tahunan ini dilaksanakan dengan mengangkat tema tentang peran generasi muda dalam membentuk karakter bangsa. Di hadapan tiga orang juri, para peserta baik pelajar maupun mahasiswa tampak antusias dan semangat dalam menyampaikan pidatonya. Berbagai ide serta gagasan mereka sampaikan terutama terkait pentingnya peran pemuda berkarakter dalam membangun bangsa. Mereka berharap lomba tersebut dapat terus terselenggara secara rutin sebab hal itu dapat melatih berpikir kritis dan peka terhadap masalah sosial. Lomba pidato ini adalah kegiatan yang baik, kegiatan yang wajib diteruskan, dilaksanakan dari tahun ke tahun. Karena ajang seperti ini bisa melatih kemampuan berpikir kritis. Anak-anak muda Indonesia juga melatih bagaimana kita peduli terhadap masalah sosial. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pembangunan karakter itu adalah suatu hal yang fundamental. Karena kita tidak bisa hanya membangun sarana-prasarana tetapi tidak menyiapkan masyarakat kita untuk menikmati sarana-prasarana tadi. Dan pembangunan karakter ini tanggung jawab kita semua, pemerintah, masyarakat, terutama kita sebagai generasi muda yang adalah kunci dari perubahan itu. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Waringin Timur, Wim RK Benung menyampaikan selain mengasah kemampuan berpidato, lewat kegiatan ini pula diharapkan muncul pemuda-pemuda berkarakter yang bisa diandalkan untuk membangun bangsa ke depan. Dinas Pemuda dan Olahraga, salah satu kegiatannya untuk pemberdayaan pemuda adalah dengan mengadakan lomba pidato ini dengan judul peran pemuda untuk membangun karakter bangsa kita karena kita menginginkan agar pemuda itu betul-betul bisa mengubah atau menjadikan pemuda itu sebagai mengubah sosoknya menjadi sebagai pembangun karakter bangsa sehingga karena positif. Dan harapan kita dengan ini ada muncul mahasiswa maupun anak-anak kita pelajar yang punya kemampuan pidato yang pada saatnya nanti bisa menyampaikan juga kepada teman-temannya hal-hal ini yang positif. Wim menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah sehingga diharapkan lomba pidato pelajar dan mahasiswa dapat terlaksana berjenjang hingga ke tingkat provinsi. Sekretaris Daerah Kota Ngomorengi Timur, Fajur Rahman merespon positif lomba pidato yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga Setempat. Ia berharap lomba sejenis dapat dilaksanakan menggunakan bahasa dayak sebagai pelestarian kearifan lokal. Lomba pidato bagi pelajar dan mahasiswa yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Waringin Timur secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Fajur Rahman pada selasa 18 Oktober. Lomba yang diikuti sebanyak 20 peserta tersebut dilaksanakan sebagai rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober mendatang. Fajur Rahman menyambut positif kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Banyak pesan moral yang disampaikan peserta lewat pidato yang dibawakan. Namun menurut Fajur Rahman, sebagai sarana pelestarian kearifan lokal daerah setempat, maka lomba pidato, bercerita maupun puisi dapat dilaksanakan dengan menggunakan bahasa dayak. Melalui generasi muda inilah ditanamkan nilai-nilai bagaimana pesan-pesan moral yang disampaikan oleh peserta pidato untuk dapat dalam kehidupan adik-adik sekalian sebagai generasi muda. Nah selanjutnya mungkin akan lebih bijak seandainya nanti ke depannya, ada mengenai hal-hal yang cinta tanah air, kebenikan, tunggal kita ini itu dimunculkan. Yaitu seperti lomba pidato berbahasa dayak, membaca puisi berbahasa dayak, dan bercerita dengan berbahasa dayak. Inilah yang mungkin bisa dilakukan nanti ke depannya, sehingga ini bisa menjadi kikal bakal daripada nilai-nilai kedaerahan kita yang menguatkan daripada kebindikan tunggal kita secara nasional. Menanggapi masukan tersebut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Waringin Timur, Wim RK Benung mengatakan, akan memprogramkan kegiatan yang mengarah pada muatan lokal di dalamnya. Kegiatan akan dilaksanakan dengan melibatkan juri berpengalaman. Atas saran Pak Sekda tadi, kami juga sudah akan menyusun program yang akan datang nanti tahun depan. Kita akan dilaksanakan ini, kita lebih mengarah ke muatan lokal dalam hal ini bahasa dayak. Kita juga akan membuatkan itu. Mudah-mudahan dengan juri-jurinya yang memang yang mempunyai paham budaya dan kisah-kisah dayak, khususnya untuk pidato, kemudian bercerita, dan juga puisi. Ini juga kita akan adakan itu selain bahasa Indonesia, untuk yang menggunakan bahasa dayak juga kita akan coba. Menggunakan bahasa dayak dalam lomba pidato, puisi maupun bercerita juga sebagai upaya menjaga kekayaan budaya daerah setempat agar tetap lestari dan tidak hilang tergerus jaman. Mas Hud Badarudin, Hayat TV Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandara Haji Hasan Sampit, Kebupaten Kota Wareng Timur, memperkirakan puncak musim hujan akan terjadi dalam dua fase, yakni pada bulan Desember dan bulan April. Wilayah rawan banjir diminta untuk lebih waspada. Sejak bulan awal September lalu, Kabupaten Kota Warengin Timur telah memasuki musim penghujan. Berdasarkan perakiraan BMKG setempat, musim penghujan akan terjadi hingga lebih dari enam bulan ke depan. Perakirawan BMKG Sampit, Meliono Leonardo, pada Senin 17 Oktober menjelaskan, berdasarkan kondisi atmosfer yang ada, saat ini tengah berada pada masa fenomena cuaca lanina, di mana terjadi penambahan curah hujan. Di Kota Warengin Timur diperkirakan akan terjadi dua fase puncak musim penghujan, yakni pada bulan Desember 2022 serta bulan April 2023 mendatang. Dengan terjadinya fenomena penambahan curah hujan yang terjadi, masyarakat di bantaran sungai diminta untuk lebih waspada, terutama bagi wilayah-wilayah rawan banjir atau yang saat ini sedang mengalami musibah banjir. BMKG memperkirakan potensi banjir yang terjadi di wilayah utara Kota Warengin Timur masuk dalam level tinggi. Peringatan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah daerah setempat. Umumnya, khususnya di Kotim, kita mendapatkan curah hujan yang mudih seperti itu. Jadi, periode ini diprediksi hingga Februari 2023 seperti itu. Kemudian berlangsung netral setelah Februarinya seperti itu. Jadi, kondisi ini yang membuat sebagian besar di wilayah kota ini itu hampir sebagian besar sekarang sudah memasuki musim hujan. Secara garis besar, kalau membesarkan data, di Kota Warengin Timur itu puncak musim hujan itu ada dua, di Desember sama di April. Oh, di April? Ya, nanti April ada dua puncak, kita ada puncak di Desember dan di April. Kita sudah memperingatin pemerintah daerah melalui BWBD bahwa di daerah-daerah utara itu akan terjadi potensi banjir yang dalam levelnya level tinggi seperti itu. Sudah kita sampaikan melalui rapat bersama ibu wakil kemarin sama BWBD. Kita sudah memperingatin bahwa di daerah-daerah hulu, di bulan Oktober ini berpotensi terjadi banjir yang cukup tinggi seperti itu. Sementara berdasarkan data BPBD setempat, hingga Senin siang setidaknya ada 24 desa di enam kecamatan di Kota Warengin Timur yang terdampak banjir. Berdasarkan perakiraan BMKG Sampit, maka banjir yang melanda wilayah utara Kota Warengin Timur masih akan berlangsung dalam waktu cukup lama. Masud Badarudin, Hayat TV Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kebupatan Kota Warengin Timur menggelar gebiar pengundian hadiah pajak bumi dan bangunan perdesan dan perkotaan di City Mall pada akhir pekan lalu. Dalam laporan Kepala Bapendak Kotim, Ramadansah, mengatakan gebiar pengundian hadiah PBBP II digelar sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap pajak PBBP II di bumi habaring hurung. Ramadansah menjelaskan, surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT tahun ini ada sekitar 83.700 wajib pajak dan ketetapan sekitar 12.317.848.826.000.000.000, artinya sudah sekitar 72 persen wajib pajak yang telah melakukan pelunasan terhitung 30 September 2022. Dihimbau kepada wajib pajak juga diminta secara sukarela untuk mendaftarkan asetnya baik itu berupa SKT maupun yang telah bersertifikat. Untuk itu setelah adanya gebiar ini diharapkan kesadaran masyarakat lebih meningkat untuk membayar pajak khususnya PBBP II sehingga peningkatan penetapan 12 miliar di bulan Desember mendatang sudah mencapai target. Dari sambutan yang disampaikan tadi, ada pun kegiatan hari ini kita berharap adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak khususnya PBBP II. Nah harapan kita peningkatan dari ketetapan yang 12 miliar di tahun 2022 dengan analisasi 10 miliar 400, mudah-mudahan di Desember nanti sudah mencapai target ketetapan. Dan harapan kita ketetapan di tahun berikutnya dengan terdatanya wajib pajak baru, objek pajak baru akan meningkat lagi sehingga PAD kita juga akan meningkat. Terima kasih. Hingga 30 September 2022 sudah terrealisasikan sebanyak 10 miliar 414.484.000 dari target pendapatan APBD 10 miliar. Diharapkan pada ketetapan di tahun berikutnya akan ada terdata wajib pajak baru sehingga PAD KOTIM juga akan meningkat tanda seramadansyah. Dulu, TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lagi pre-band, punya TV gambarnya bisa ditonton. Brut! Sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat, tetap baik, brut! Maring sekarang, sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rambut terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, jeling, pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo, pakai TV digital aja, kelalan, pasti, celik! Gak gambarnya, jangkrik! Ya, TV-nya masih analog ya. Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set of box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hei, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk, nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UAF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB-T2. DVB-T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto-scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan setup box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Seluruh elemen masyarakat diimbau untuk disiplin dalam membayar pajak sebab sangat penting untuk membiayai pembangunan sarana atau fasilitas umum. Pada acara Gebiar Pengundian Hadiah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBBP-2 di Sitomol Sampit, akhir pekan lalu, Bupati Halikinur berharap kepada seluruh masyarakat agar menjadi masyarakat yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya terkait pajak. Sebab menurutnya, membayar pajak bukanlah lagi suatu hal yang memberatkan, namun menjadi kebanggaan sebagai warga yang baik. Halikinur juga mengajak seluruh pihak untuk terus berupaya meningkatkan kemampuan daerah seoptimal mungkin dalam menggali sumber pendapatan guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Pajak yang dibayarkan akan kembali dan dinikmati masyarakat secara luas dalam bentuk sebuah pembangunan di daerah ini. Oleh sebab itu, mari bersama-sama untuk membayar pajak untuk daerah, kata Halikinur. Dan kita melihat dari realisasi PBB dari tahun ke tahun, dan dari tahun 2021 untuk capaian kurang lebih 99 lebih, dan ini ternyata tahun 2002 sampai dengan periulan ketiga ini, di bulan September, di bulan September, ini sudah 99 lebih. Artinya kalau melihatkan itu trennya resatinya lebih tinggi. Untuk itu, Halikinur juga memberikan apresiasi kepada masyarakat, pejabat, ASN, pengusaha, dan semua pihak lainnya atas tingginya kesadaran bersama membayar pajak dengan semangat dan kesadaran bersama sebagai wajib pajak. Sementara itu, Pemirsa Wakil Bupati Kota Waring Timur Irawati mengapresiasi kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD Reguler ke-115 yang dilaksanakan oleh jajaran Kodim 1015 Sampit pada selasa 11 Oktober tahun 2022. Upacara Pembukaan TMMD Reguler ke-115 Tahun Anggaran 2022 di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Baamang ditandai dengan pemasangan tanda peserta secara simbolis, hingga dilanjutkan dengan penyerahan sejumlah alat perlengkapan pertukangan kepada perwakilan personil. Berikutnya dilakukan penandatanganan dan penyerahan berita acara serat terima program TMMD dari Bupati Kota Waringin Timur diwakili Wakil Bupati Irawati kepada Dandim 1015 Sampit Let Call in Pantri Abdul Hamid. Pemerintah Kebupaten Kota Waringin Timur kata Irawati tentunya mengapresiasi kepada Kodim 1015 Sampit karena melalui TMMD sangat membantu masyarakat, khususnya pembangunan di pedesaan. Untuk itu pemerintah daerah selalu siap mendukung dan bersinergi dalam pelaksanaan TMMD. Tujuan TMMD ke-115 ini untuk membantu pemerintah Kebupaten Kota Waringin Timur dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan bersifat sasaran fisik maupun non-fisik. Hal ini guna memantapkan kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam rangka menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh. Dan dalam hal ini kami yang ternama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Komandan Kodim 1015 Sampit beserta Kapolres Kebupaten Timur intinya beserta jajaran seluruh TNI dan Polri yang ada di Kota Waringin Timur yang mana telah berkolaborasi dalam hal melakukan percepatan pembangunan sampai ke desa-desa melalui program TMMD. Diharapkan dengan TMMD ini bisa berjalan dengan lancar serta hasil bisa memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Kepada masyarakat Kelurahan Tanah Mas agar selalu bersinergi dan membantu kelancaran TMMD ini tegas Irawati. Pemirsa harga mas perhiasan terus mengalami fluktuasi harga dan cenderung turun. Untuk emas Amerika atau kadar Rp999 di Bandrol harga Rp845.000 per gramnya. Emas batangan maupun perhiasan harganya terus berfluktuasi bisa naik dan bisa turun meski dominan turun. Fluktuasi harga emas ini lebih dikarenakan situasi kursi dolar terhadap rupiah dan gejelak perpolitikan dunia. Sebagaimana dikatakan Haji Sani, pemilik toko emas mitra baru di kawasan PPM Sampit, menurutnya sudah seminggu ini trendnya menurun penyebabnya karena emas dunia juga turun yang berimbas pada emas lokal. Terkait isu resesi ekonomi yang banyak digambarkan beberapa ahli ekonomi, harga emas menurutnya masih sulit diprediksi apakah harga emas akan melambung atau bahkan semakin melorot. Pada Senin 17 Oktober 2022, harga emas batangan dibanderol Rp870.000 per gram. Untuk emas Amerika atau kadar 99 dipatok Rp845.000 per gram, emas putih atau kadar 750 dijual Rp740.000, dan emas Singapura atau kadar 700 berada di level Rp675.000 per gram. Sedangkan dua kadar emas yang masih bertahan atau cenderung stabil, yakni emas kadar Rp420.000 yang bertahan Rp420.000 per gram, dan emas kadar Rp375.000 tetap di harga Rp400.000 per gram. Banjir yang terjadi akibat cuaca ekstrim kali ini selain merendam rumah warga, juga merendam sejumlah sekolah di kota Pangkalanbun, yang salah satunya pemirsa Min 2 Kota Waring Barat, Kecamatan Arut Selatan. Beginilah kondisi halaman sekolah Min 2 Kota Waring Barat sejak beberapa hari terakhir. Halaman sekolah menjadi seperti layaknya kolam renang dan menjadi wahana bermain anak-anak. Sementara untuk kegiatan belajar mengajar di kelas yang terendam banjir terpaksa harus menumpang di kelas lainnya yang berada di lantai dua. Menurut salah seorang tenaga pengajar di Min 2 Kota Waring Barat, menyebut bahwa banjir kali ini termasuk yang terparah dalam beberapa tahun terakhir dan ini kali kedua sekolah tersebut terdampak. Sebanyak lima ruang kelas di sekolah yang terendam. Akibatnya para siswa sempat belajar daring di rumah, namun sekarang kembali belajar di sekolah dengan cara berbagi jam pelajaran atau ruangan kelas. Sementara ruang kelas yang terendam banjir tidak digunakan sampai air benar-benar surut. Untuk kelas yang terendam, yang sekarang ini ada yang di bawah tiga, yang di atas sana ada dua. Yang banjir dimulai, yang masuk kelas ini sekitar, kalau yang di bawah ini sudah hampir lima hari mungkin. Kalau yang di atas baru dari kemarin. Untuk proses belajar mengajar, bagi kelas yang terkena dampak banjir, itu diadakan secara daring. Kemudian untuk minggu ini, mulai minggu ini, mulai hari ini, itu akan diadakan bergantian. Jadi sehari daring, sehari tatap muka. Untuk yang terakhir, ini untuk yang tahun kedua ya Pak ya? Kalau tidak salah ya? Dua kali. Mahunya kami seperti itu. Cuman kan kalau dari sekolah sendiri kan tidak ada dana Pak. Jadi kami menunggu mungkin ada bantuan dari pemerintah daerah, atau mungkin dari inkat perpinsi. Itu saja harapan kami sih Pak. Yang terendam ini ada kelas, ada lima, ditambah ruangan kantin satu. Jadi ada enam. Mereka berharap bahwa banjir yang terjadi segera surut, sehingga para siswa dapat menggunakan ruang kelas mereka seperti biasa. Tim Liputan SBTP Demikian pemirsa Liputan Jurnal KOTIM yang telah kami sampaikan berita tadi sekaligus penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anissa Karisma, mohon undur diri dari hadapan Anda dan wakili seluruh jajaran yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!